Oke, Assalamualaikum. Dengan saya Karina Yuviana. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara login akun e-learning SMA Isania Tegal. Oke, yang pertama kita klik Google Chrome. Kita ketik SMA Isania Tegal. Selanjutnya kita klik e-learning ya. Nah, di sini akan menampilkan lampiran akun bagaimana cara login akun e-learning SMA Isania Tegal. Oke, sebelumnya saya sudah login terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara login sebelum memperbarui akun. Nah, untuk yang pertama, pasti kita sudah dibagikan kartu oleh wali kelas masing-masing. Di situ akan ada langkah-langkah untuk memperbarui akun kita. Yang pertama, akan ada username setiap password yang tertera. Kemudian kita klik sesuai kolom masing-masing ya. Nah, di situ otomatis kita sudah masuk e-learning SMA Isania Tegal. Akan ada peringatan untuk memperbarui password atau kata Sandi. Nah, perlu diingat ya. Buat kata Sandi atau password itu yang mudah diingat aja. Jadi, nggak gampang lupa. Oke, saya di sini akan login akun saya terlebih dahulu. Kita klik password. Kita klik login. Nah, beginilah tampilan e-learning SMA Isania Tegal. Ada juga beberapa menu yang tersedia. Oke, saya akan menjelaskan menu yang pertama, yaitu menu pesan. Nah, di menu ini itu, kita akan mengeringkan pesan ke teman atau ke wali kelas atau ke guru mapel. Oke, misal yang pertama kita klik tulis pesan. Kita klik kolom. Kita klik kolom untuk nama atau email yang kita tuju. Misal, aku di sini mau ngirim pesan buat Pak Andri. Aku tulis aja Andri. Nah, di sini itu akan ada terteran sama Andri juga. Tapi di sini saya tujunya ke Pak Andri ya. Kita klik. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini itu buat kita nulis pesan yang kita tuju buat Pak Andri. Misal, selamat pagi. Kita klik kirim. Nah, sudah deh. Pesan yang tadi otomatis sudah terkirim untuk ke Pak Andri. Nah, di sini itu ada beberapa pesan yang juga saya kirim ke Pak Andri. Nah, pasti kan ada banyak pesan. Mesti bingungin atau terlalu banyak pesan, kan? Nah, cara ngapusnya itu gampang sekali loh. Kita tinggal klik sampah. Kita klik OK. Nah, sudah deh. Pesan berhasil dihapus. Oke, kita ke menu selanjutnya yaitu jodol mata pelajaran. Nah, di menu ini akan tertera jodol mata pelajaran yang dari hari Senin hingga hari Sabtu ya. Serta jam pelajarannya dari jam 8 sampai setengah 12. Oke, kita ke menu selanjutnya yaitu ke menu tugas. Di menu ini pasti akan menampilkan beberapa tugas yang disampaikan oleh guru MAPEL. Berhubung di sini tugas saya belum ada. Jadi, kita ke menu selanjutnya ya. Kem menu selanjutnya yaitu ke menu materi. Nah, di menu materi ini akan ada materi yang disampaikan oleh guru MAPEL. Contohnya, saya di sini mau buka MAPEL Personal Letter yang disampaikan oleh MISUM. Kita klik Detail. Nah, di sini itu MISUMnya materinya itu berupa materi tertulis. Di sini ada strukturnya, contoh, serta penjelasannya. Nah, ini tuh gunanya buat apa sih? Ini tuh buat nulis komentar. Caranya itu, kita itu berfungsi itu kayak misal kita itu ada beberapa paragraf atau kalimat yang kita itu nggak paham. Nah, caranya itu kita blok kalimat. Misal, saya belum paham di bagian ini. Kita blok dulu. Kita copy. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik tulis komentar. Kita paste. Nah, otomatis akan muncul sendiri. Terus kita tinggal kasih keterangannya. Bu, bagian ini. Nah, tinggal kita post komentar aja deh. Oke, kita ke menu selanjutnya. Yaitu komentar saya. Nah, di menu ini pasti akan menampilkan beberapa komentar yang kita sampaikan di materi sebelumnya. Seperti tadi di materi Personal Letter yang disampaikan oleh MISUM. Nah, ini beberapa komentar yang saya tampilkan untuk disampaikan ke MISUM. Oke, kita ke menu selanjutnya yaitu ke filter pengajar. Nah, di menu ini akan menjelaskan keterangan beberapa guru MAPL SMA istrinya Tegal. Contohnya, kita buka MAPL. Contohnya, kita buka milik Bu Yulia. Kita klik detail. Nah, disini itu keterangan dari milik Bu Yulia. Disini juga ada jadwal mengajar punya Bu Yulia juga. Dari mata pelajaran hingga jam pelajaran yang Bu Yulia ajarkan. Disini juga ada keterangannya dari kelas 10 MIPA 1 sampai kelas 12 MIPA IPS. Nah, seperti ini. Oke, kita ke menu selanjutnya yaitu kita ke filter siswa. Nah, di menu ini ada beberapa siswa-siswi SMA istrinya Tegal. Banyak sekali ya. Wah. Oke. Kita ke menu selanjutnya yaitu ke menu lockout. Nah, menu ini tuh kita klik kalau kita sudah mengerjakan tugas atau kita mau lihat materi yang telah disampaikan oleh guru MAPL. Misalnya udah, ya kita tinggal klik lockout aja. Nah, sudah beginilah tutorial cara masuk akun e-learning SMA Isania Tegal. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.